Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Adila 11 di Youtube channel saya Kayaknya saya mau membuat video lagi Karena waktu video yang terakhir kemarin Saya ada ucap atau berucap ya Bahwa akan mengetes sim Atau mengetes sim card kebaca Apakah di Samsung Korea Present itu Jadi lebih lanjutnya untuk videonya Ntar kita cek sama-sama aja Tapi sebelumnya saya pribadi sebagai admin channel ini Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya Minal Aydin Walva Aydin Mohon maaf lahir batin Mungkin sebelumnya saya ada salah-salah kata Atau ada yang kurang mengenakan kepada Pelanggan di channel Youtube saya Atau di IG saya Mohon sekiranya untuk memaafkan saya ya guys Oke, jadi di video kali ini Saya mau mengetes atau mencoba Menggunakan sim card di handphone Samsung Note 9 Korea Present Yang kemarin itu saya upload Karena saya sudah janji untuk pengetesan sim Akan saya buatkan video tersendiri gitu guys Oke, seperti apa untuk pengetesan sim card di Samsung Note 9 Korea Present Apa bagus apa enggak Kita langsung aja Check it out Oke guys Ini adalah unit handphonenya yang akan kita tes untuk menggunakan sim card ya Karena ini barang inter Karena banyak pertanyaan Barang inter aman enggak sih sim cardnya Atau bla 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 gitu guys Jadi untuk handphone inter Tergantung internya juga sih ya Kalau inter US yang saya pernah Alamin sih Ada permasan sedikit Oke, kita lanjut tes dulu aja Ntar kita bicara di akhir Biar pengetesan nih ya Biar lebih detail Jadi ini saya menggunakan Kartu Atau sim card operator XL Yang biasa saya gunain Sama Micro SD nya ya guys Atau MMC nya Akan kita gunakan Terbaca Apa tidaknya gitu guys Karena banyak yang nanyain Gitu Walaupun handphone ini udah terjual Sebelum lebaran gitu guys Jadi Saya baru bisa upload nih untuk Videonya Untuk pengetesan sim cardnya Oke Kita langsung Dan ini udah masuk Dan disitu udah terbaca ya Untuk sim cardnya Nah disitu udah Kita Lihat ya Ini juga single ya Sim nya Dia langsung terbaca Terbaca tulisan LTE Dan signal nya pun Barisnya full ya Berhubung si Kartu XL ini Tidak ada Paketannya Atau tidak Paket Tidak ada Kuotanya Jadi Kita Ntar akan gunain Kartu yang lain Yang 3 Yang saya gunain Untuk internetnya guys Oke Disini Jaringannya ada Terbaca disitu LTE Dan Kita akan Cek apa lagi nih Biasanya di serial number nya Guys Atau SN nya Oh disini untuk Itu Di kuotanya Untuk pengecekannya Jadi Handphone ini Tidak bisa Tes untuk internetnya Nah dan untuk Di SN nya SN Iya SN Bukan SN Apa ya namanya Di APN nya Maksudnya disitu Terbacanya XLGPRS ya Oke Sebenarnya handphone ini Sangat aman banget ya guys Saya gunain malah Sebelumnya Sudah saya gunain pakai 3 Paket atau apa Stignal itu Malah lebih stabil Ketimbang yang Versi Indo gitu Oke Karena ini Kartunya XL Tidak ada Paketannya Sebentar Saya akan Gunain kartu Yang satunya lagi Yang ada Paketan datanya Oke sekarang Kita masuk ke Penyimpanan ya Berhubung handphone ini Kita akan Tes Ada Dua SIM yang saya Masukkan Satu SIM Memory Sama SIM Operator ya SIM card Sama MMC Disini Untuk Nah disitu Terbaca ya Satu Memory Internal 2 MMC Atau Micro SD Semuanya Lancar aja Tidak ada Trouble ya Dan Pas pertama Dapat pun Saya Mengecek Handphone ini Sudah aman banget Dan unit juga Masih kondisi Oke banget Cuman yang Saya kecolongan Di handphone ini Waktu belikan Saya tahu tuh Ini Saya gak baca-baca Juga Si yang gak Searching Dulu Sebelumnya Kirain handphone ini Sudah snapdragon Untuk Chipsetnya Ternyata Masih Exynos Tapi beruntung Masih ada Yang minat ya Karena handphone Masih Oke Banget Oke Kita Cek Funksional Semuanya Ini handphone Keseluruhannya Fungsionalnya Baik sih ya Oke Tidak ada Trouble Bahkan Si user Yang membeli Kesayanya pun Walaupun PRX Biar Tokopedia Tidak ada Pertanyaan lagi Sih Setelah sampai Dan Diterima Sangat baik Oke Oke Jadi Saya bahas lagi Untuk Handphone Inter Selama Handphone Itu Terdaftar Dari Mulai 18 April Kalau gak salah Itu Handphone Aman Tidak ada Masalah Apalagi Yang versi Global Maksudnya Yang versi Yang Bisa digunain Di seluruh Negara Karena Global Beda Dengan Yang versi Verizon Kayak dari Amerika Atau ATNT Itu Handphone Itu Harus Dibuka Dulu Kuncinya Atau Di Unlock Dulu Karena Dia Sudah Bundling Sama Operator Di Luar Sana Ya Guys Kebanyakan Kalau kita Dapat Handphone Yang Dari US Atau Dari Eropa Sono Kebanyakan Yang Masih Unlock Jadi Masuk Ke Indonesia Harus Dibuka Dulu Yang Masih Terkunci Maksudnya Oke Jadi Langsung Kita Akan Menggunakan Sim card Kedua Nah Kita Akan Menggunakan Sim card Yang Saya Biasa Digunain Yaitu Operator Dari Tree Dan Handphone Ini Kartu Ini Yang Full Quotanya Guys Jadi Ntar Dicoba Aja Kita Lihat Kalau Handphone Kalau Kartu Ini Kalau Digunain Di Handphone Yang Versi Indo Yang Biasa Saya Gunain Itu Signal Jarang Pernah Full Di Rumah Saya Gitu Di Rumah Saya Ini Biasa Paling Dua Kalau Posisi Lagi Standby Di 4G Tapi Kalau Di Versinya Inter Korea Ini Yang Versi Korea Versi Note 9 Ini Saya Sangat Kagum Sebenarnya Karena Signal Yang Didapat Itu Lebih Bagus Ketimbang Yang Versi Indo Sendiri Guys Langsung Sinyalnya Langsung Full Dan LTE Kenceng Kita Akan Uji Coba Di Pengatasan Di Youtube Ya Biar Tau Jadi Kenceng Banget Tidak Melewati Buffering Kayak Gitu Kita Gunain Channel Saya Aja Nah Kenceng Banget Untuk Signal Signal Ya Jadi Bagus Banget Pokoknya Untuk Operator Ini Untuk Versi Korea Yang Seri Exynos Ini Yang SE Gitu Yang Note 9 Ya Untuk Handphone Itu Apa Namanya Iya Penguat Atau Signal Itu Lebih Bagus Kalau Menurut Saya Tapi Tidak Tahu Untuk Kalian Yang Mungkin Pernah Menggunakan Handphone Inter Gitu Guys Saya Gunain Ini Langsung Kenceng Banget Jadi Untuk Kesimpulannya Oke Semua Tidak Ada Trouble Walaupun Inter Oke Guys Jadi Seperti Itu Terima Kasih Oke Guys Itu Adalah Video Bukti Dari Si Handphone Versi Korea Ya Guys Karena Banyak Pertanyaan Dari Teman Teman Bagus Apa Signal Normal Apa Terdaftar Nggak Di Kemen Ferin Jadi Gini Saya Jelasin Ya Handphone Inter Itu Tidak Akan Terdaftar Di Kemen Ferin Tetapi Yang Digunain Sebelum Tanggal 18 Tetap Masih Bisa Digunakan Bahkan Di Catatan Dari Aplikasi Kemen Ferin Itu Ada Di Bawahnya Itu Kalau Bisa Kalau Anda Atau Teman Teman Yang Mau Cek Cek Handphone Internet Di Aplikasi Kemen Ferin Di Situ Cek Sendiri Nomor E-mail Anda Tidak Terdaftar Tapi Di Bawah Tercatat Semua Handphone Yang Terdaftar Dari Tanggal 8 Sebelum Tanggal 18 April 2020 Bisa Digunakan Walau Tidak Terdaftar Di Database Kemen Ferin Gitu Jadi Aman Jadi Gak Usah Takut Mau Handphone Apa Am Aman Terus Untuk Yang BM Atau Yang Resmi Seperti Apa Sebenarnya Kalau Yang BM Sudah Jelas Dari Pasar Gelap Istilahnya BM Jadi Penjualannya Dia Dari Yang Resmi Gitu Guys Tapi Kalau Yang Inter Dibelinya Resmi Bener Ya Aman Aja Sih Cuman Gak Tau Juga Sih Mungkin Sama Aja Kayaknya Walaupun BM Kalau Yang Dari Dari Sebelum Tanggal 18 Aman Aja Ya Guys Jadi Itu Kesimpulannya Untuk Teman Teman Jadi Kalau Teman Teman Mau Beli HP Inter Karena Udah Valit Sekar Ya Dan Ketentuannya Udah Jelas Dan Kalaupun Sekarang Yang Belum Aktif Tanggal 18 Bisa Mengajukan Untuk Pendaftaran E-mail Tersebut Biar Operatornya Jalan Seperti Biasa Ya Guys Oke Jadi Untuk Video Ini Saya Cukupkan Sekian Aja Terima Kasih Udah Menonton Sampai Selesai Mungkin Besoknya Ada Handphone Lagi Akan Saya Unboxing Lagi Yang Bekas Berhubung Ini Masih Lebaran Jadi Belum Ada Barang Yang Masuk Jadi Begitu Aja Terima Kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Bye Bye Bye